Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat merumuskan strategi untuk mengawasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2019, terutama terkait kesesuaian laporan dengan aturan perundang-undangan, serta untuk mencegah agar laporan tidak dimanipulasi. Prinsipnya ya kita tetap memastikan aturan kebatasan itu tetap harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Tentu ini kan harus dilihat lagi lebih detil dan lebih konkret apakah batasan-batasan itu kemudian misalnya ada manipulasi atau pembohongan dalam sumbangan dana kampanye, misalnya dia dipecah gitu ya, nah itu yang kita akan lihat. Bawaslu menyatakan akan menelusuri sumber sumbangan dengan melibatkan sejumlah pihak pemantau, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.